Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grece Beneh Gelaran diseminasi teknologi pertanian Kabupaten Kutai Ketanegara tahun 2024 ini berlangsung di area TAMAM.0 Kesultanan Kutai Ketanegara Ingmar Tadibura Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan Setkap Kukar, Ahmad Taufik Hidayat yang ditandai dengan peninjauan stan olahan pertanian dari 20 kecamatan di Kukar Dalam hal itu, Ahmad Taufik Hidayat mengapresiasi atas tersenggaranya diseminasi teknologi pertanian Kabupaten Kutai Ketanegara tahun 2024 ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar Bertemakan dengan diseminasi teknologi pertanian kita tingkatkan penerapan inovasi teknologi pertanian dan teknologi tepat guna untuk pelaku utama menuju pertanian Kutai Ketanegara yang maju Tentunya tema tersebut memiliki makna harapan dan cita-cita yang sangat besar untuk mendorong pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern di Kabupaten Kutai Ketanegara Untuk itu, Ahmad Taufik Hidayat meminta agar tema tersebut bukan hanya menjadi slogan semata namun harus dapat diimplementasikan atau dioperasionalkan Gelaran diseminasi teknologi pertanian ini menampilkan informasi yang terdiri dari inovasi peralatan pertanian pupuk organik dan pesticida, benih tanaman unggul serta produk turunan komoditi pangan yang dihasilkan atas pendampingan dari penyuluh Diharapkan melalui kegiatan ini ada proses transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta menjadi forum untuk bertukar informasi dan pengalaman di antara pelaku pertanian penyuluh pertanian, produsen al-sintan, dan sarana produksi pertanian termasuk tentunya para peneliti Tak hanya itu, melalui forum ini ada proses amati, tiru, dan modifikasi atau seringkali dengan istilah ATM Tentunya dalam proses ini butuhkan pendampingan serta pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan khususnya oleh penyuluh pertanian lapangan, baik PPL ASN dan P3K maupun penyuluh pertanian swadaya Ahmad Taufik Hidayat juga menyebut salah satu masalah utama yang dihadapi dewasa ini kaitannya dengan pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah terkait dengan regenerasi petani di Kabupaten Kutai, Kata Negara Sebagaimana diketahui dalam satu atau dua dekade terakhir ini terjadi penurunan jumlah rumah tangga petani secara signifikan Termasuk yang saat ini masih berprofesi sebagai petani sebagian besar adalah dengan usia rata-rata di atas 50 tahun Ahmad Taufik Hidayat juga menegaskan masalah tersebut harus menjadi perhatian khusus bersama Untuk itu salah satu pekerjaan rumah bagi PPL saat ini adalah bagaimana menumbuhkan kelompok-kelompok petani muda atau petani milenial Kedepan melalui optimalisasi fungsi dan peran PPL diharapkan dapat mendorong pembentukan dan pembinaan kelompok tani milenial di wilayah kerja masing-masing Karena tadi itu misinya adalah bagaimana kita membangkitkan petani muda, petani milenial Petani menerus petani yang sudah mungkin umur di atas 52 tahunan Nah harapannya bahwa pemuda-muda kita bisa melihat potensi atau prospek ini Karena bagaimanapun kita sebagai mitra kan berarti harus bisa menjadi penyambung apa yang ada di TN Termasuk kebutuhan-kebutuhan pangan, nah kebutuhan-kebutuhan pangan ini harus tetap petaniannya maka harus disiapkan Maka ini sangat penting dan ini kami mengharap kepada seluruh masyarakat khususnya petani, kader-kader petani, petani muda khususnya ini bisa mengambil momen ini sebaik-baiknya Karena bagaimanapun nanti setelah IKN ini berjalan terus pasti membutuhkan pangan yang sangat luar biasa Sehingga tidak jauh-jauh di Ketengkara sudah disiapkan Tak hanya itu untuk menarik minat generasi muda agar mau terjun dan bekerja dalam bidang pertanian Tentunya harus dilakukan dengan modernisasi sistem pertanian melalui mekanisme dan pertanian cerdas Dimana sistem pertanian tradisional, konvensional harus diubah dengan pertanian modern Dengan penggunaan alat dan mesin pertanian Mulai dari pengolahan lahan sampai dengan panen dan pasca panen Sehingga pertanian lebih efektif dan efisien Selain itu juga harus diberikan insentif khusus untuk modal usaha Bagi mereka yang ingin terjun ke bidang pertanian Demikian, Fairuz Zabadi, PKTV, Kutai Katanegara, mewartakan